Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya Wari di dapur Wari kali ini saya mau berbagi cara saya dan resep saya membuat buttercream dengan shortening yang biasa kita sebut mentega putih dengan simple sirup jadi dari gula yang dicairkan itu ini bahan-bahannya saya punya mentega putih mentega putih satu kilo jadi kalau mentega putih makin bagus kualitasnya hasilnya juga makin bagus di sini ada susu 500 gram jadi ini satu kaleng saya tambah sama apa namanya yang udah saya timbang nih sebanyak 500 gram di sini ada simple sirup simple sirupnya saya bikin sekitar gulanya 250 gram dan airnya 100 mili untuk cara buatnya bisa lihat di video saya yang lain lalu sini saya punya margarin kalau saya pakai margarin yang campur sama butter saya pakainya royal pangnya ini sebanyak 100 gram kalau misalnya mau putih banget nggak usah pakai ini nggak papa di skip aja ini fungsinya Pak buat mantepin rasa jadi manisnya itu mantep dan ini biasanya kalau orang-orang sukanya pakai vanilla atau pewangi-pewangi yang lain kalau saya lebih suka pakai perisa lemon ini mereknya merek nardin kayak gini saya kemarin dunia ini dan ternyata ini enak sih jadi buat perasa lemon dan wangi lemon dan ini wanginya enggak terlalu menyengah jadi cocok kalau sama saya lalu ayo kita buat ini pertama-tama saya mau mixer mentega putihnya selama 10 menit pakai kecepatan paling rendah di Miyako kecepatan satu kalau untuk putarannya sendiri Miyako itu kecepatan saat itu udah lumayan kencang ya langsung kita mixer aja ya 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 ini kalau kira-kira udah pecah begini ini belum lama ya ini belum saya hitung 10 menit Hai masukin ini margarinnya tadi pakai margarin juga nggak papa cuma kalau pakai butter itu lebih enak sih rasanya eh butter margarin yang campur butter itu lebih enak ini nah dari sini nanti kita timer 10 menit ya ini tadi cuma dimixer sampai pecah aja 10 menit pakai kecepatan satu aja ini 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 udah 10 menit ya dari timer kita masukin bahan-bahan cairnya lihat nih lembut ya ini 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 gulanya simpel sirupnya saya masukin di keadaan hangat eh cenderung dingin ya Kenapa nggak ada maksud sih ini 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 terus susu kental manisnya soalnya saya pernah masukin susu eh susu gula cair dalam keadaan hangat cenderung panas ya sih waktu dimixer dia halus halus banget ya tapi setelah ditunggu eh beberapa jam gitu jadi agak keras dan berpori nggak ngendal sih di mulut cuma teksturnya jadi agak padat ini dimasukin aja semua lalu kerisa lemon ini sekitar 2 sendok makan ya bergantung selera aja sih bahasanya suka rasanya hmmm taunya tuh enak banget lalu kita mixer selama 10 menit lagi pakai kecepatan satu aja ya selamat menikmati 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 terus hidup Matas tadah jadi lihat Tuh Halus banget Ada pori-pori dikit tuang Ini ya Halus banget ya Tuh Ada pori-pori tapi dikit Banyak tuh hampir gak ada Ini kalau diratain gampang banget Ya Dan Oke Ya jadi demikian Buttercream dengan sumber sirup Dengan cara saya Ini emang keliatannya kan Agak lembek ya Tapi nanti kalau misalnya Digimin beberapa jam gitu Dia bakal lesat sendiri Gak akan selembek ini Tuh Lebih enaknya lagi kalau Mau dipakai Ditungguin dulu Satu jam Atau setengah jam Langsung dipakai juga gak apa-apa Cuma Dengan tekstur yang Agak lembek begini Begitu aja Kalau ini bisa disimpen Kalau untuk seluruh ruang Saya pernah nyoba itu sekitar Dua hari Saya pernah nyoba Di suhu ruang itu Dua hari Masih enak Bahkan hari ketiganya juga masih enak Terus Kalau untuk di pulkas Lebih lama lagi Caranya Sisanya di plastikin Diikat Masukin wadah tertutup Lalu masukkan kulkas bawah saja Nanti kalau mau dipakai Tinggal di seluruh ruang Tinggal di becet-becet aja Pakai spatula Sampai rata lagi Begitu aja Semoga semoga bermanfaat Selamat lalu Jangan lupa Like Like Jangan lupa subscribe Sampai jumpa